Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd Muhammadiyah lahir bukan hanya sekedar gerakan pemurnian akidah tetapi sebagai upaya memajukan atau mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya Profesor Haider Nasir mengatakan Jujur dulu sewaktu masih di PM saya membaca seluruh buku kemwadiahan termasuk yang ditulis di tingkat pusat Kok hanya pemurnian? Mungkin dulu rujukannya belum mendalam dan tidak hasil dari penelitian yang dilakukan keidahlan sejak awal Maka saya tulis bahwa keidahlan tidak hanya pemurnian justru ada islah atau pembaruan Beliau juga mengatakan Bahkan peneliti-peneliti asing yang menemukan itu Jadi Dr. Alfian menulis disertasi Muhammadiyah di zaman Belanda hingga akhir Yang menulis bahwa keidahlan sebagai Religious reformist Seorang reformist keagamaan Kemudian dia social change Yaitu pembawa perubahan sosial Tapi juga dalam konteks pergerakan keindonesiaan Menjadi political power Yang mempunyai kekuatan dalam gerakan kebangsaan Tidak mungkin hanya dalam pemurnian Kalau hanya dalam pemurnian Ya nanti hanya pada urusan-urusan yang terbatas Atas dasar ini Prof Haidar lalu Berpesan agar anggota kader pimpinan dan mubalik Muhammadiyah Kembali membaca dokumen-dokumen resmi Muhammadiyah Agar tetap membawa semangat tajidid Kiai Ahmad Dahlan Dan tidak terjebak pada gerakan yang bukan corak dari Muhammadiyah Kata beliau Nah Mohon rujukan-rujukan inilah bagi pimpinan Harus sudah khotam Supaya kita betul-betul mendalam dan luas dalam memahami tajidid Tentang mana aspek yang purifikasi tajrid Dan mana yang islah Tentu ini pekerjaan kita secara kolektif Untuk menggali dan mengembangkan Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!